Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat berpuasa, sebaiknya kita dapat lebih menjaga sikap, lisan, dan pendengaran dari hal-hal yang buruk Jangan jadikan bulan ini berlalu dengan sia-sia hanya karena tindakan kita yang sempat Ketika kita mendapatkan nahan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala Apakah kalian tahu apa saja kegiatan yang mengurangi pahala berpuasa sehari penuh walaupun tanpa membatalkan puasa? Penyebab seseorang bisa berkurang atau malah tidak dapat pahala sama sekali saat berpuasa di bulan suci Ramadan adalah Karena ia tidak memperhatikan adab-adab selama berpuasa Yaitu antara lain Satu, jibatuh mencerahkan orang lain Dua, berkata bohong Tiga, mencacimaki, berkata kasar, mengadu domba Empat, melihat dengan syahwat Lima, bersumpah palsu, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda Artinya, betapa banyak orang yang melakukan puasa Namun ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga Hadis riwayat An-Nasayib Maka dari itu, sikap dan perbuatan kita harus benar-benar dijaga Meskipun menerasa berat Tapi yakinlah, apa yang kita perbuat dengan niat yang baik Karena Allah SWT Pasti akan membuahkan keberkahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!